Waktu itu, ketika tidak ada etika baik dan tidak ada komunikasi dengan pihak kami. Itu monggo, kuasa hukum Mbak Oki memberikan batas waktu. Bang, mungkin terkait informasi yang diberikan oleh Oki, jadi pertama-tama, saya pribadi prihatin atas apa yang terjadi di antara mereka berdua. Namun demikian, kemarin pada saat saya menandatangani kuasa dengan Mas Gunawan, Mas Gunawan menceritakan sedikit curhat kepada kami selaku tim kuasa hukum, menyampaikan bahwa tidak ada sedikitpun niatan yang tidak baik. Apa yang kami dengar dari klien kami, yaitu Mas Gunawan, bahwa mobil tersebut memang betul dimasukin ke suatu tempat atau finance, yang dimana uang tersebut digunakan untuk operasi atau untuk kesehatan daripada Mas Gunawan. Yang dimana Mas Gunawan juga menyampaikan bahwa dia sebelum melakukan hal tersebut, sudah minta izin sama Mbak Oki. Karena ini kan terkait untuk kesehatan dirinya ya. Namun demikian, perlu saya tegaskan dan sampaikan kepada teman-teman, bahwa Mas Gunawan sangat berintikak baik untuk menyelesaikan segala sesuatu persoalannya secara baik. mengingat mereka berdua, Mas Gunawan dan Mbak Oki, punya buah hati yang lebih penting untuk kita jaga tumbuh kembangnya daripada hal-hal yang terkait dengan orang tua. Jadi, betul kami sudah menerima somasi satu dan dua, dan kami juga dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan sudah merespon kepada rekan kita juga. kuasa hukum dari Mbak Oki. Di situ juga kami menyampaikan, saya menghubau kepada rekan saya, kuasa hukum Mbak Oki untuk, ayo mari kita selesaikan miskomunikasi ini dengan baik dan benar, agar supaya tidak mengganggu tumbuh kembang daripada buah hati mereka. Kalau saya mungkin melihatnya seperti tadi, ini ada miskomunikasi antara mereka berdua, yang dimana mungkin karena keterbatasan fisik Mas Gunawan saat ini, karena pas keoperasi dan mungkin juga karena keterbatasan hal-hal lainnya, ya dia mau nggak mau jadi melakukan hal tersebut untuk kesehatan dia. Namun demikian, saya dapat tegaskan, saya sudah menghimbau juga, saya sudah menanyakan juga kepada Mas Gunawan, ya dia mempunyai jikaan baik untuk menyelesaikan ini semua dengan cara kekeluargaan. Tidak perlu harus saling lapor atau kerana hukum yang lebih jauh lagi. Saya rasa somasi itu adalah langkah yang baik untuk saling mengingatkan, ya atau meluruskan, ini mungkin saja ya, suami, istri, atau mantan suami, mantan istri ini ada miskomunikasi, dan kita sebagai penasehat hukum, sebisa mungkin, saya juga menghimbau mengajak rekan saya, kuasa hukum yang Mbak Oki, untuk bisa sama-sama kita carikan solusi untuk mereka berdua. Demi mereka berdua dan demi anaknya terutama. Tapi sebenarnya sudah ada pertemuan nggak, Mbak? Dia kemarin sampaikan, dia akan berusaha untuk mengembalikan kendaraan tersebut dengan seperti semua. Kalau batas waktu itu ketika tidak ada etikat baik dan tidak ada komunikasi dengan pihak kami, itu monggo kuasa hukum Mbak Oki memberikan batas waktu. Tapi kan saat ini sekarang ceritanya sudah berbeda. Kami merespon dengan baik, karena kami mengedepankan, kami menginginkan ini jadi satu kebaikan untuk semua, dan tidak ada lagi miskomunikasi ke depannya. Jadi memang kemarin pun juga harusnya kita mengadakan klarifikasi, namun demikian Mas Gunawan izin kepada saya bahwa dia ada tawaran, ada tawaran untuk di salah satu klub. Saya bilang, oke Mas, karena memang kondisi finansialnya itu sekarang lagi kurang baik, sehingga saya mendukung Mas Gunawan untuk, ya sudah Mas, temui dulu klub, bagaimana ke depan, toh kita sudah merespon dengan baik. Artinya Mas Gunawan tidak bisa dikatakan orang yang tidak beritikat baik, atau orang yang cenderung akan berbuat kriminal. Karena kami selatu kuasa hukumnya juga sudah berkomunikasi dengan baik, melalui jawaban surat penyurat dengan kuasa hukumnya Mbak Oki. Ketika pemerintah dikunakan untuk kita bicara soal banyaknya, mas Gunawan ini menurut keuntungan batas, berapa sih makannya mengarik? Puluhan juta ya, puluhan juta, operasi lutut. Bang ketika mobil itu ditarik finance gitu, Bang Gunawan, sempat mengasih tahu Mbak Oki dulu? Mobil informasinya ada sama-sama Gunawan. Mobil tidak ada yang tarik penarik, tidak ada, mobil ada di Mas Gunawan. Tapi ini tidak ada di Gade atau di Gade? Bukan, maksud saya gini, fisiknya mobil tersebut ada sama Gunawan, menurun Gunawan. Saya tanya, mobil di mana Mas? Ada sama saya. Sudah, tolong, segala sesuatu administrasinya Mas, diselesaikan, nanti kalau sudah siap, kita sama-sama duduk dulu. Itu terakhir yang saya sampaikan sama Mas Gunawan. Artinya dengan permasalahan ini, Gunawan sendiri merasa terganggu nggak Bang? Mungkin artinya, ada, mungkin ada, ada titibidasi atau apa gitu, dari tiap Mbak Oki sendiri? Tidak ada. Saya sih, saya pribadi masih melihat ini, sesuatu yang masih miskomunikasi saja. Misi miskomunikasi. Artinya inilah gunanya, para kuasa hukum menjadi jembatan. Kuasa hukum itu tugasnya bukan untuk memperkeru suasana, atau manas-manasin para pihak atau kliennya. Kuasa hukum itu juga sangat mulia, ketika dia bisa menjembatani, miskomunikasi daripada klien, dan lawan daripada kliennya. Jadi, saya juga, apa namanya, menyambut baik, rekan kami, kuasa hukum Mbak Oki juga, merespon kami dengan baik. Tapi sebelumnya ada komunikasi nggak antara Mbak Oki dengan Mas Gunawan gitu? Mungkin, kan sebagai, dia kan tantan gitu ya, ada komunikasi nggak? Rihal, saya mendapatkan info, sekali lagi mendapatkan info dari Mas Gunawan, mereka ada komunikasi. Ada komunikasi, berarti masih ada, masih ada terjalin baik ya gitu ya? Ya, ada komunikasi. Mungkin, pada saat itu, ada miskomunikasinya, Mbak Oki juga, mungkin dalam keadaan, bagaimana-bagaimana, sehingga menggunakan, apa namanya, pengacara untuk, ya, menanyakan kepada Mas Gunawan. terakhir, ada tegak waktu dari permintaan Mbak Oki, ini kapan akan diselesaikan, atau setiap persemuan lain? Ini, ini terakhir ya, terakhir dari, rekam, Harley, perihal tanggapan surat. Artinya, kami sudah melakukan upaya, sebagaimana, selaku kuasa hukum itu, menjawab, atau surat, surat menyurat. Sehubungan dengan jawaban, somasi, rekan, kami menyampaikan, beberapa hal sebagai berikut. bahwa terkait dengan jawaban rekan, bahwa saudara Gunawan Wicahyo, telah meminta izin, kepada klien kami, hal tersebut, tidak sesuai dengan fakta. Kami juga tidak menemukan, bukti tersebut. Selain itu, terkait dengan cek fisik, dan rangka, ke rumah klien kami, maksudnya ke rumah, saya juga bingung ya, rumahnya Mbak Oki, atau rumahnya Mas Gunawan gitu kan, tapi penyampaian disini adalah, rumah klien kami, bahwa itu untuk pengurusan pajak, bukan untuk pengurusan pembiayaan visi. Intinya, dan seterusnya itu, ada hal-hal yang mungkin, belum bisa saya sampaikan, kepada teman-teman media, karena kami, juga istilahnya, ingin duduk bersama, kita bisa menyelesaikan, ini semua dengan baik. Jadi, belum ada ketemu, kapan akan, juga ke rumah? Ya ini, saya nunggu, dari Mas Gunawan, dengan urusan klubnya dia. Nanti, akan berkabar, lalu kita akan cari, solusi terbaik, untuk mereka berdua bisa duduk, ataupun kita harus dampingi. Intinya, titikat baik dari kami, untuk menyelesaikan, segala sesuatunya, dengan baik. Oke. Ya? Siap. Terima kasih.